Kepulauan asap pekat membumbun dari rumah warga di jalan Kebonjahe Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar kami sepagi tadi. Lokasi kebakaran di permutuman pada penduduk membuat kebaran api begitu cepat membesar dan merambat ke sejumlah perangunan rumah warga. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri tanpa mampu mengevakuasi barang berharga milik mereka. Sementara di tengah kelebaran api, kutubus mengevakuasi lansia yang tengah sakit dari lokasi kebakaran. Dari keterangan warga kebakaran muncul dari salah satu rumah warga yang menyambar bangunan di sekitarnya. Terus gede, tiba-tiba saya bangun ponakan saya nih. Ayah keluar ayah katanya. Ada asap gede, keluar suah gitu. Terus gimana? Terus, mbak-mbak meragak, naik rakyat. Ada asap keluar, bakaran ada apa. Api saya bangun semua sedang saya. Sini, sini, sini. Lepat, empat. Api-pati. Masyarakat ternyata sampai situ api sudah besar. Awal mula dari kamar yang kosong ditinggalkan oleh pembunuhnya. Karena mungkin situasinya bagi kesibukan untuk aktivitas masyarakat yang ada di sini. Setelah setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah delapan belit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian yang diterita para korban kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Evakuasi tim gabungan di bantu warga terhadap korban longsor berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran, tim SAR, dibantu warga terus berupaya mengevakuasi Abdullah dan Irawan yang tertimun longsor sedalam 6 meter. Peristiwa ini berawal saat korban tengah membangun tembok penahan tanah rumah warga di kampung Jabun Rawa, Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tiba-tiba tebing setinggi 6 meter yang berada di atasnya longsor dan menimpa korban. Akibati dua korban terjepit batu fondasi dan bambu hingga meninggal dunia. Sementara satu orang lainnya berhasil selamat. Kerja tersebut tiba-tiba tebing yang ada di depan pekerja tersebut mengalami longsor. Sehingga menyebabkan beberapa korban yang terjebak untuk kesulitan pada saat ini. Daerah yang masih rawan menjadi ancaman bagi kita, tim pencarian, karena tanah yang masih labil. Usai 12 jam proses evakuasi, korban meninggal dunia di bawah rumah sakit untuk divisu. Selamat sore, Pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom. Ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya, Fazila Khairunis. Bus antar provinsi ini rusak berat dan barang bawaannya berhamburan ke jalan setelah terlibat kecelakaan dengan truk logistik di jalan lintas Sumatera, kisaran Asahan, Sumatera Utara, Kamis Pagi. Akibat kecelakaan, sopir bus tewas dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bus melaju dari Dumai menuju Pematang Siantar, sedangkan truk dari arah Medan menuju Rantau Parapat. Belasan penumpang bus luka-luka kini telah dirawat di Rumah Sakit Wira Husada. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Poles Asahan. Bangkai bus dan truk diamankan di pos lantas Katarina. Dua pelajar tewas setelah tertimpa kontainer di jalan lingkar kota Salatiga, Jawa Tengah. Diduga penyebab kecelakaan ada truk kontainer yang berjalan searah di samping korban dan rem tidak berfungsi sehingga menabrak pohon kemudian terguling dan menimpa korban. Sedangkan sopir kontainer selamat dan menderita luka-luka. Akibat kecelakaan, Arsolo lintas macet karena jalur dari Solo menuju Semarang sementara ditutup untuk proses evakuasi kontainer. Sedangkan dua korban tewas dibawa ke RSUD kota Salatiga. Petugas Basarnas mengevakuasi seorang pelajar kelas 12 asal Papua yang terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 30 meter di Kelungkung, Bali. Dengan penuh kehati-hatian, evakuasi berjalan dramatis oleh dua petugas Basarnas yang turun ke dasar jurang. Setibanya di permukaan, korban langsung mendapat penanganan petugas medis. Korban ditemukan warga yang sedang mencari rumput dan mendengar teriakan minta tolong korban. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang mengotopsi jenazah bakal calon kepala desa Arfani yang tewas ditembak orang tak dikenal. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan dua luka akibat tembakan senjata api di tubuh korban. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penembakan bakal calon kepala desa ini terjadi pada Rabu pagi kemarin. Saat itu korban membuka pintu yang diketuk orang tak dikenal usai sholat subuh. Pelaku langsung menembak dan membaca korban hingga tersungkut. Pelaku yang melarikan diri saat ini masih diburu polisi. Sejumlah pengemudi ojek online dan keluarga korban melakukan tabur bunga di lokasi kecelakaan maut truk Pertamina di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Sementara pemerintah Kota Bekasi saling lempar tanggung jawab terkait keberadaan lampu lalu lintas yang ditudik menjadi salah satu pemicu kecelakaan maut yang merenggut 10 korban jiwa. Aksi tabur bunga ini dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online dan keluarga korban kecelakaan maut truk Pertamina di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Tabur bunga dilakukan untuk mendoakan korban dan sebagai bentuk bela sungkawa atas kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Sementara terkait keberadaan lampu lalu lintas di Simpang 3CBD yang ditudik sebagai salah satu pemicu kecelakaan maut, pemerintah Kota Bekasi saling melempar tanggung jawab. Sementara terkait keberadaan lampu lalu lintas di Simpang 3CBD yang disebut sebagai analisa dampak lalu lintas terkait dengan kondisi yang ada. Terjalan dengan perkembangan yang ada, terkait dengan volume, terkait dengan kapasitas, terkait dengan jaringan, dan lain sebagainya, pasti mereka punya kajian secara menyeluruh. Di lantas menyebut itu tidak langit, Pak, Akhir, ya Pak? Nah, sekarang kan kalau itu tadi kalau udah dinyatakan tidak layak, kenapa ya untuk kita tutup saja? Keberadaan lampu lalu lintas di Simpang 3CBD jalan Transyogi sempat menue polemik karena dituding memicu kecelakaan maut truk Pertamina yang menabrak dua mobil dan sejumlah motor. Keberadaan lampu di jalan yang berkontur menurun dan menikung tajam ini diduga menyulitkan pengemudi untuk melakukan pengereman, terutama usai melalui tanjakan. Sebelumnya kecelakaan maut melibatkan truk tangki Pertamina yang menabrak dua buah mobil dan sejumlah motor. Akibat kecelakaan, sepuluh orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Polisi telah menetapkan sopir truk tangki sebagai tersangka dan menahannya. Saat ini, polisi dan KNKT masih menyelidiki kecelakaan maut ini. Memirsa pilot pesawat CityLink Indonesia, Rute Surabaya-Bakassar, meninggal dunia akibat sakit saat tengah bertugas. Akibatnya pesawat terpaksa kembali ke Bandara Juanda setelah beberapa menit lepas landas. Pesawat CityLink Indonesia dengan nomor penerbangan QG307 kembali ke Bandara Juanda setelah 15 menit mengudara. Pesawat yang terbang pada pukul 6 pagi ini memutuskan return to base atau kembali ke Bandara setelah pilot alami darurat kesehatan. Begitu mendarat, pilot dan penumpang segera dievakuasi. Namun setelah diperiksa oleh tim kesehatan, pilot CityLink Indonesia dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah pilot akan diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta untuk disemayamkan sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Angkat atau take-off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 di Indonesia bagian barat. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take-off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam badan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya, kami tim dari Airport Rescue and Fire Facting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya terkait pilot pesawat CityLink Indonesia rute Surabaya-Makassar yang meninggal dunia akibat sakit setelah beberapa menit lepas landas dan kembali ke Bandara Juanda. Sudah ada Toto Subandoro, pilot senior. Kita akan membahasnya bersama. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore Mbak Jilad. Pak Toto, menurut pandangan Anda, kejadian ini seberapa besar dampaknya di dunia penerbangan? Ya, ini khususnya di Indonesia sudah beberapa kali terjadi kejadian yang sama. Jadi ketika sudah pemudara, kemudian terjadi abnormitis salah satu pilot mengalami gangguan kesehatan. Nah, ini satu hal yang di dunia penerbangan ini hal yang sudah dapat diantisipasi sehingga dalam penerbangan itu ada namanya prosedur pilot in capacity. Jadi ketika seseorang mengalami yang tidak bisa berfungsi sebagian-pungsinya di dalam hidup suatu darah, salah satu pilot dapat mengendalikan pesawat seorang diri untuk kembali ke tempat tujuan yang paling dekat dengan saat kejadian. Itu kira-kira seperti ini. Baik. Lalu sebenarnya kalau dari prosedur sendiri, Pak Toto, sebelum terbang, apakah ada prosedur pengecekan kesehatan begitu bagi para pilot? Ya. Kalau untuk pilot sipil, itu kesehatan itu adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing pilot itu sendiri. Namun, setiap enam bulan sekali, pilot itu mengalami, apa namanya, menjalankan medical examination. Setiap enam bulan sekali. Dan untuk kejadian yang hari ini, itu kalau berasal dia baru sebulan yang lalu, Captain baru saja mengalami medical examination dan hasilnya cukup baik. Dan kemudian, di samping itu dari surat edaran dari Departemen Perhubungan Udara, bahwa mas KP ada yang melakukan, menambah inovasi-inovasi sebelum terbang, dilakukan pengecekan-pengecekan. Walaupun ini sebenarnya tidak lazim di dalam penerbangan sipil, di masing-masing operator atau arnenya itu melakukan cek dan re-cek dalam kesehatan masing-masing orang usaha. Kira-kira begitu. Berarti untuk pilot ini sebelum terbang, tidak ada cek kesehatan, prosedur cek kesehatan gitu ya Pak ya? Karena itu... Sebenarnya saya nggak dengar ya Pak. Nggak jelas. Pak Toto bisa dengar suara saya? Masih di mute, masih di belum on. Baik. Kalau saat ini Pak, masih bisa dengar suara saya? Sebenarnya, Mbak jelas kan nggak bisa dengar apa-apa. Kalau melihat dari intunya, di microphone-nya, di e-news masih di itu. Di e-news masih belum on microphone-nya. Baik. Maaf untuk ketidaknyamanannya Pak. tim kami akan segera memperbaiki. Bagaimana? Saya kok nggak bisa dengar apa-apa ya? Baik. Iya. Baik pemirsa, sepertinya ada kendala teknis dari kami. Dan saat ini kita akan menuju ke paket selanjutnya, yaitu tim khusus penyidik Polri mengklaim berhasil telah menemukan CCTV di rumah Erjen Verdi Sambo di kawasan Dorentiga, Jakarta Selatan. Dan rekaman kamera pengawas akan diungkap ke publik jika penyidikan kasus tewasnya, Brigadir J telah terang bendera. Salah satu alat bukti yang diharapkan bisa mengungkap peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah Erjen Verdi Sambo. Akhirnya ditemukan tim khusus penyidik Polri. Sebelumnya informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di posat PAM Kompleks sehari usai insiden yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Bukti CCTV itu kini sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa menungkap secara jelas tentang kontroksik kapsus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim SUS yang nanti akan dibuka apabila seluruh panggilan proses penyidikan di dalam tim SUS sudah selesai. Jadi biar kita sepotong-sepotong kita akan menyampaikan secara kompensif apa yang setelah dicapai oleh tim SUS yang dihentuk oleh Bapak Kapolri. Sementara itu Kapolri Jenderal Istio Sigit kembali menonaktifkan dua pejabat Polri pas cabaku tembak yang menewaskan Brigadir C. Dua pejabat tersebut yaitu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kordiawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kompensif Pol Budir Herdi. Keduanya dicopot untuk menjaga transparansi dan independensi penyidikan kasus tewasnya Brigadir C. Kapolri juga telah menonaktifkan Irjen Ferdi Sambu dari jabatannya sebagai Kadif Pro Pampolri. Presiden Jokowi Dodo tanggapi kasus pendapatan Brigadir C. Presiden meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya. Pak Jokowi ada kasus ini terang bener-bener untuk diunggap ke publik. Saya kan sudah sampaikan kusat buntas buka apa adanya jangan ada yang ditutup-tutupin transparan udah itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga kepercayaan publik terhadap Polri. Pemirsa siang tadi Polda Metro Jaya mengumumkan pengganti sementara Kapolres Jakarta Selatan Kompes Pol Budi Herdi Susianto yang dinonaktifkan. Kompes Pol Yanri Irsan Direktur Pemobfit Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kapolres Jakarta Selatan. Dengan suat pinta tersebut Bapak Kapolres menunjuk Kompes Pol Yanri Irsan SIK MSI yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur Pemobfit Polda Metro Jaya ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PIT Kapolres Metro Jakarta Selatan menggantikan pejabat yang lama. Dengan ini diharapkan dengan purnya surat perintah ini. Satpam meninggal saat mengawal aksi unjuk rasa informasinya akan hadir usai cita berikut. Terima kasih.